Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Istiqur Naidi. Kita akan mengikuti Renungan Pagi Anak, mendaki bersama Yesus. Hari ini tanggal 28 Juli, judul Renungan kita bersiaplah untuk yang satu ini. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti Renungan Pagi kita hari ini diambil dari kitab Yesgiel Pasal 4 ayat 15. Lalu firmannya kepadaku, Lihat, kalau begitu aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu dan bakarlah rotimu di atasnya. Kita akan melangkah dengan sangat hati-hati melalui ayat hari ini. Ini mengenai kotoran sapi. Mengapa Allah menaruh kotoran sapi dalam Alkitab? Dia sedang mencoba untuk mengajar orang Israel suatu pelajaran penting. Dan percaya atau tidak? Ada pelajaran yang juga kita dapat pelajari dari kotoran sapi. Kamu tahu, umat Allah telah melanggar lagi. Allah harus memberi mereka pelajaran. Biasanya orang Israel akan membakar roti di atas api yang dibuat dengan kayu. Tetapi, suatu tentara sedang mengelilingi kota dan tidak ada yang bisa keluar untuk mengumpulkan kayu apapun. Satu-satunya yang tersisa untuk membakar adalah kotoran sapi. Sekarang, saya benar-benar tidak ingin menggunakan kotoran sapi untuk membuat roti saya. Tapi, jika saya benar-benar lapar, saya kira saya harus. Anak-anak, Allah tidak suka menghukum. Tetapi, kadang-kadang ia harus memberi umatnya pelajaran. Tapi, meskipun dia kadang-kadang menghukum, dia selalu memberi kita apa yang kita butuhkan. Mungkin bukan apa yang kita sukai, tetapi ia tidak akan membiarkan kita kelaparan. Saya sangat berterima kasih pada Allah yang memberi kita pelajaran mengenai kehidupan dan bahwa dia selalu menyediakan kebutuhan kita. Anak-anak, demikianlah rendungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sangat mengasihi kami dan selalu menyediakan kebutuhan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!